Assalamualaikum, selamat petang hari ini aku baca news kalau jualan sematek dihentikan dari 3 bulan yang lalu apa benar ya? karena Tatsengo menghentikan jualan sematek sebagai langkah peralihan ke RFID tapi Tatsengo sematek tetap boleh dipakai, cuman dia tidak dijual lagi start 3 months ago sumbernya ini Tatsengo menghentikan jualan sematek sebagai langkah peralihan ke RFID kawan-kawan semua sudah ada yang coba RFID belum ya? bagus apa tidak ya? ini sematek yang lama ya yang saya punya mudah yang baru ya kenapa ya? apa RFID lebih bagus daripada sematek? sebab ini dihentikan penjualan dari Tatsengo kepada sematek dihentikan jadi sematek tidak dijual lagi yang dijual lagi adalah RFID yang dipakai lagi adalah RFID dihentikan 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 bilakah tarik akhir jualan sematek penamatan jualan sematek berkuasa serta merta apa yang akan berlaku kepada sematek saya? penamatan jualan sematek tidak memberi kesan kepada penggunaan peranti sematek Anda masih boleh menggunakan sematek yang sedia ada seperti biasa di lorong sematek di semua lebuh raya tapi yang aku lihat ini kan 3 bulan yang lalu ya yang aku lihat lorong-lorong sematek itu lebih masih lebih banyak daripada RFID jadi sebenarnya RFID itu masih dalam tahap percobaan ya kalau lebih bagus lebih banyak orang suka mungkin nanti gat-gat di pintu tolnya lebih banyak RFID daripada sematek tapi sampai sekarang masih banyak semateknya daripada RFID bagaimana menurut kalian pendapat kalian RFID atau sematek? mungkin itu saja ya jangan lupa subscribe terima kasih Assalamualaikum